Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Yulvira dari kelas 1 Ki Ilmu Komunikasi Disini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Agenda Setting Baiklah kita masuk pada bagian pertama yaitu Pengertian Agenda Setting Agenda Setting menurut NC Combs dan Shaw adalah Mass Media Have the Ability to Transfer the Silence of Item on the News Agendas to Public Agenda Griffin tahun 2010 Pengertian tersebut menjelaskan bahwa media masa memang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi bahkan membentuk pola pikir audiens yang terkena terpaan informasinya NC Combs dan Shaw menambahkan bahwa media masa mempunyai kemampuan untuk membuat masyarakat menilai sesuatu Yang penting berdasarkan apa yang disampaikan media Dengan kata lain Kita masuk pada bagian kedua yaitu Sejarah Teori Agenda Setting Dennis MC Qualt tahun 2010 mengatakan bahwa istilah Agenda Setting diciptakan oleh Maxwell MC Combs dan Donald Shaw Tahun 1972-1993 Teori ini dipelopori oleh Walter Lipman yaitu wartawan politik asal Amerika pada tahun 1992 Ia mengusulkan bahwa masyarakat menerima fakta bukan sebagaimana adanya Tapi apa yang mereka anggap sebagai fakta Kenyataan Fata Morgana atau lingkungan palsu Untuk sebagian besar kita tidak melihat dulu dan kemudian merumuskan Tapi kita merumuskan dulu kemudian melihat Berdasarkan kepada ide dasar seperti yang dikemukakan Bernard Chauhan Tahun 1963 dengan pernyataannya yang terkenal Yaitu media masa mungkin tidak berhasil mengatakan kepada kita apa yang harus dipikirkan Tetapi mereka sangat berhasil untuk mengatakan kepada kita hal-hal apa saja yang harus kita pikirkan Selanjutnya yaitu contoh agenda setting Contoh pertama di kehidupan nyata Yaitu tayangan berita di televisi Sebagai contoh maraknya kasus kriminalitas Masyarakat menerima informasi tersebut sebagai realitas kehidupan nyata yang sedang terjadi Meskipun masyarakat tidak mengalami secara langsung Sehingga media mempengaruhi pola pikir manusia Termasuk terhadap apa yang dianggap penting dan tidak pada informasi yang dianggap dalam media Contoh kedua yaitu fenomena telolet Seperti banyak yang kita tahu Fenomena telolet ini sebenarnya hanya Suara klakson bus antar kota yang terdengar khas dan nyaring Namun media sosial membuat kita menganggap bahwa itu adalah sebuah fenomena yang wah dan tidak biasa Selanjutnya yaitu proses agenda setting Agenda setting merupakan salah satu tahapan dalam proses penentukan kebijakan Agenda setting juga merupakan proses pencarian dan penyaringan isu akan semakin mudah apabila mayoritas memiliki masalah yang sama Agenda setting adalah fase yang sangat strategis Karena dalam proses ini ruang untuk memaknai apa yang menjadi masalah publik dan menjadi prioritas dalam agenda publik dipertarungkan Sehingga akan menghasilkan agenda kebijakan Nah ini struktur proses agenda setting Yaitu pengalaman yang akan menjadi agenda kebijakan, agenda publik, agenda media yang didukung oleh indikator aktif penting dari kejadian atau isu agenda di dunia nyata Penentuan agenda setting media terdiri dari dua asumsi Asumsi yang pertama yaitu masyarakat pers dan media masa tidak mencerminkan kenyataan karena publik menyaring dan membentuk isu Yang kedua konsentrasi media masa hanya pada beberapa masalah masyarakat untuk ditayangkan sebagai isu-isu yang lebih penting dari isu-isu yang lain Yang kelima kita masuk sebagai peranan agenda setting Peranan agenda setting penting untuk penentuan kebijakan pemerintah dalam menetapkan heads beras Nah sampai disini Terima kasih atas segala perhatian See you dan goodbye Bye Bye selamat menikmati